Anda menyaksikan news update, saya Andra Lesmana. Kementerian Perhubungan menyetujui 257 penerbangan tambahan tujuan domestik dan internasional untuk libur imlek. Lima rute penerbangan favorit yaitu Pontianak, Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Medan, dan juga Tanjung Pinang. Dirjen Perhubungan Udara meninjau persiapan fasilitas dan pelayanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. 257 penerbangan tambahan disiapkan, tujuan domestik maupun internasional. Penerbangan tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi meningkat 3 persen. Kalau temuan finding ada, tapi ini skalanya dalam skala minor, sehingga di koridor keselamatan masih diperbolehkan. Karena kita tahu bahwa untuk maintenance pesawat terbang, ini kan selalu mereka di-maintain dalam jangka waktu, jangka waktu tertentu. Kalau dia sudah jatuh pada jam maintenance-nya, mereka harus masuk ke hanggar.